Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seduruh-seduruh Tantan Official Channel Juga channelnya Pak Haji Hasambis di BFC Kita masuk lagi di pembahasan yang kedua Tentang Praktisi ilmu goib Atau praktisi dukun lah ya Yang menggunakan ilmu-ilmu untuk dipergunakan sesuai dengan orang yang mereka satu yang meminta jasanya seperti apa Kita masuk ke tatuanya Mudah-mudahan lebih gambar lagi, lebih jelas lagi bisa dipahami oleh seduruh-seduruh sekali Saya itu sebenarnya juga mau tanya Jadi gini Pak Ustaz Seseorang yang punya kemampuan untuk memerintahkan jin menyakiti orang Apakah orang ini dia imannya tinggi dan takwanya tinggi kepada Allah sehingga dia bisa memerintahkan jin itu untuk menyakiti orang Atau dia juga menggunakan jin di dalam tubuhnya yang bisa memerintahkan jin lain masuk ke dalam tubuh orang Jadi gini Sebenarnya orang itu kan tidak boleh suhuzan ya Jadi memang orang itu kalau secara dohir mata melihat Orang kaya namanya Ustaz Dano itu bisa menyuruh jin untuk begini kan gitu Tetapi dia kan hanya dohir aja Intinya apa, kemudian dukun itu bisa menyuruh Ya, dukun bisa menyuruh jin Persoalannya apakah Ustaz Dano itu sama dengan dukun Nah, itu orang itu harus hati-hati dia berpikir Yang dilihat itu kesehariannya antara dukun dengan Ustaz Dano itu dilihat Kesehariannya apa yang dikerjakan, apa yang diomongkan, apa yang difikirkan, apa yang ini Itu harus bener-bener dilihat itu Jadi kemudian dukun dilihat, kalau dukun sudah jelas Nah, bedanya dukun memerintahkan jin itu Karena dia di dalam tubuhnya itu ada ilmu untuk memanggil Jadi dia sudah punya ilmu untuk memanggil sebenarnya Jadi ilmu untuk memanggil, inilah sebenarnya Dengan cara apa, macam-macam nanti Dengan pakai kemenyan Dengan pakai bunga Dengan pakai keris Dengan pakai Baju berkeringat Dengan pakai Kain kafan bekas Kemudian tali pocong Atau tanah kuburan Banyak cara dia untuk memanggil Tapi dia sudah punya Sudah punya ilmunya Gini Mbak bahasanya Dia sudah punya handphone Dia tinggal jadi sim card Ya Ya Gitu Nah kalau sudah Kenapa Bagaimana caranya dia itu Bisa Mempunyai ilmu itu Mau Apakah itu kemusrikan Ada prosesnya Tapa gitu Kalau itu kan Ya memang kemusrikan jelas Itu kan ilmu yang sebenarnya tidak ada jalur Sariahnya Jadi kalau kita Gak perlu lah Kita sampai punya pikiran Seperti itu Jadi kalau kita punya pikiran Seperti itu Ya pasti dilihat oleh setan Pasti Jadi orang nih mau nih Pengen gitu Jadi ada dilihat nih Nah kalau sudah dilihat sama setan Seperti itu Ya sekali waktu Pasti nanti jatuh Jadi kalau yang seperti itu Cukup kita tahu Oh itu gak boleh ya Cukup Tenang Gak usah emosi Gak usah marah Kenapa Nah karena dia Sudah Melakukan hal Ilmu itu Kepakai Jadi begini Bapaknya manggil tadi Manggil jin Kan jinnya datang nih Jinnya datang Jep Nah pada waktu datang itu Dia tanya Aku mau nyantai Pak Ajasa Bapaknya Mana fotonya Itu fotonya Dia lihat jinnya itu Nanti dia ngomong Aku butuh kemenyan Butuh darah ayam cemani Butuh darah burung gagak Itu jinnya itu yang request Jinnya yang ngomong sama dia Jadi orang itu bisa bicara sama jin gitu ya Aku butuh ini butuh ini butuh ini butuh ini butuh ini Dia apalin Terus apa aja bikin boneka dengan nama ini 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 Isi boneka itu dengan tanah ini Kemudian isi dengan air comberan Kemudian dengan ini Bapaknya begitu Nah pada waktu itu Sudah selesai Tau dia sudah Jinnya Jinnya punya hiders ya Iya Iya kan ya Iya 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 Saya butuh warna ada AC nya Nah seperti ginilah Ngomongnya Ngomongnya Pak Ajasan mau datengin Artis nih Iya Artis tuh ngomongnya Dia Bayarannya Sekali tampil itu Satu jam minim itu 5 juta Tapi Pak Ajasan cuma 500 ribu Nah Lah kan dia apa-apain kan artisnya gak mau dateng Gitu loh maksudnya Ya begitu itu sebenarnya Jadi yang paling gampang di tangan itu Gimana sih Wah terusnya gak mau Cuma 500 ribu Gimana sih jennya gak dateng itu Gimana cuma Kemenyian satu Padahal kalau mau manggil itu Ada ini Ada ini Gitu loh maksudnya Iya Lihat gue Kak Ajasan datang ke rumah saya minta kunci ini Saya minta ini Saya minta ini Saya kerjain Bersama Iya Bukannya sama Bukan yang nyuruh yang request Tapi emang yang saya kerjain Iya Itu yang mau kerja Gitu Iya Lihatnya yang utang dulu Iya Yang utang dulu Yang utang dulu Dia beresnya Nanti sisanya Kalau tidak sukses Kalau utang itu nggak persoalan ya Pak Aji Karena Kalu utang itu kan Sebenarnya pada waktu pemanyaan Dia nyangkat 100 juta Dia memangnya butuh 25 atau 20 juta itu Atributnya selesai Nah itu kan ibaratnya kalau orang kerja itu Modal itu sudah terpenuhi untuk hantaranya itu sudah terpenuhi, ngajirnya gak mau tau dia mau mau hutang apa mau, full itu gak terlalu dipikirin gitu nah setelah itu caranya gimana, nah itu caranya juga iya sama, datengin dulu pakai ini lagi, pakai ini dateng terus dia ngomong apa nanti, itu udah siap semua udah kuculin tuh darah burung gagal sebelih pakai, sebelih pakai wawak, bambu, sebelih pakai bambu kuning atau bambu bambu, 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 bambu hitam belum, jadi sebelesis gitu, udah, sekarang ayam cemadinya, ayam cemadinya, ayam cemadinya lagi, selalu kuculin, koto, sama di mana, di pocoknya itu dikuculin, sudah, sudah, sekarang kamu, apa namanya Kamu langsung kejain durch nau program mantra, ini, 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 ini banner, sudah, lihat fotonya, cukup, dia juga gak lihat ke sini, busaaa, dia lihat fotonya, ini biasanya nih, ini orang buahnya pada muas, masuk, ke foto sus31, masuk, kemudian ambil darahnya, Nah jadi darah dimakan dulu kemudian baru dia transfer ke yang pocongnya itu baru ke korbannya Mas Bobi, saya akan terima, terbaik caranya Mas Bobi ya Bapak Ustadz Jelaman Gopo, itu ada para sumber yang kena santet itu sudah bertahun-tahun gitu ya Nah itu kenapa sampai bertahun-tahun ya, apakah santetnya itu memang dischedulekan atau pakai timer ya sampai sekian tahun Padahal kalau propagandanya itu, wah propagandanya itu ya, pemumumannya itu dukungannya, promosinya, setiap hari sudah nih belum, mana tadi sudah tahun-tahun Bagaimana itu Pak Ustadz Jelaman? Sampai lama tidak habis pikir itu Karena yang memang itu, santet itu, itu sama seperti orang terkena duri Jadi tidak suddenly Tergantung, kalau sampai orangnya meninggal itu kan sudah hanya Allah, ya hanya Allah Tapi kalau jadi nggak segampang orang mengambil nyawa itu kan nggak seperti itu Kembali pada Allah Karena kan waktu kita yang sering itu Mas, kan sering tujinnya itu ngomong, aku tuh ngebunuh, ini kan nggak bisa Karena dia sholat, tiap malem dia sholat, ya minta pada Tuhan Ya Allah, aku ini sampai jennya sendiri hafal Sampai ketawa-ketawa, ini lucu gitu loh ya Wah, Mbak Nuria, Ustadz tolong, Ustadz saya bosen saya keluarin aja Ustadz Gitu kan lucu, ya ya sudah nggak apa-apa Hanya Ustadz yang bisa keluarin Ya, banyak orang yang nggak bisa Nah, persoalannya itu sebenarnya orang seperti tertusuk duri Jadi orang tertusuk duri itu sama seperti orang tertusuk duri yang mau ngambil Saya bukan ngobatin ya, yang mau ngambil duri itu orang buta Tapi durinya itu nancap kedalut Berarti dia rambat-rapat Nah, kalau orang buta itu mau tahu itu duri apa nggak Taunya dia sakit kan harus ngerabat dulu Ya, kalau pas dintik durinya Kalau nggak, kan nggak bisa ketemu deh Nah, inilah persoalannya Dan kalau orang itu hanya cuma ke orang pintar Atau ke dukun, atau ke orang yang sama seperti kita Kelihatannya dia Ustadz, kelihatannya dia Kiai Kelihatan dia itu seperti orang yang hebat Orang-orang yang hebat, yang merasa dia itu paling hebat mengobatin Paling benar, paling baik, paling ini Dia itu nggak tahu sebenarnya Tanyain aja, tahu nggak kamu itu sebenarnya cara mengobatin sihir Itu tahu nggak? Istilahnya kalau kita bekerja itu kan punya, apa namanya? Juklat Apa yang harus kita kerjakan itu kan Yang pertama kalau mau bikin bangunan ya Boplang dulu Kemudian gali dulu fondasi Kemudian setelah itu baru nanti fondasinya Baru kolom-kolomnya Kan seperti itu ya Yang terjadi kadang, kalau kita analogikan nih Misalkan seperti tertusup duri gitu ya Kita analogikan orang-orang pintar atau praktis yang lain gitu ya Itu kayak memasukkan lagi benda Tujuannya untuk ngambil dulu Itu yang patah di dalam Kalau Jadi kayak nambah muka gitu Kalau saya, kalau saya itu bukan seperti itu Yang sering saya amati itu nggak seperti itu Jadi yang saya amati adalah Duri yang tertusup itu akan tertusup duri lagi sebenarnya Karena dia juga nggak ngerti Maka itu apa sih? Ngerti nggak? Ilmu sendiri itu tahu nggak? Kan dia nggak ngerti jenis ilmunya itu Dia sendiri itu nggak ngerti sebenarnya Jadi karena ilmunya nggak ngerti Ya akhirnya Orang buta Di depannya ada sesuatu yang Dia sendiri nggak tahu Itu apa di depan kamu Ya sebenarnya dia jujur nggak bisa jawab Tetapi kalau dia orang butanya sok pintar Jadi jawab aja Becak Kan gitu Apa di depanmu? Oh kayak jawab aja Asal jawab aja Kalau orang sok pintar itu kan begitu Dia nggak tahu Pokoknya yang saya kerjakan menurut guru saya Ya itu begini kerjanya Guru itu tahu nggak namanya sihir itu? Kan gitu Karena antara sihir dengan jen menempel ini beda Sihir dengan jen yang masuk menyukai beda Sangat beda Beda Seperti itu Ilmunya sendiri Coba kalau memang dia ditanyain Kalau ilmu bisa nggak dia lupa? Nggak bisa om dia nggak ngerti Asal aja dia baca Dibikirilah Engkak nggak? Coba ditanyain orang-orang yang sok pintar gitu Nggak bisa Gak bisa Orang itu mempelajari sesuatu Tanpa tahu tujuannya dipelajari itu apa? Orang itu bukan mempelajari sesuatu Orang itu mengkloning Itu beda Mengkloning itu hanya mengikuti Karena itu hanya bacaan 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 Orang yang berpikir bahwa Orang yang berpikir bahwa Ustaz Dara itu pake jin Apa juga? Kalau menurut saya ini Ustaz Dara Di banyak tempat Banyak sekali Ustaz Tokyai atau bahkan lebih dari mana itu Yang melakukan praktik seperti itu banyak Pengobatan Pengobatan Orang percaya bahwa ini tuh Wah ini pengobatan yang islami banget Pertama menurut saya Karena struktur doanya itu pake bahasa Arab Yang pertama nih Tadi Kalau menurut saya nih Struktur doanya pake bahasa Arab Jadi dipikir bahwa Oh ini Bener nih islami banget Karena Sari ya Karena Paradigma masyarakat kita Mau tidak mempunyai seperti itu Kalau menurut saya Dan kalau Pak Ustaz Sebetulnya kan doanya kan menggunakan masyarakat Tapi memang Sesuai dengan apa yang dialami Orang merasuman Kalau menurut saya Oleh pasiennya Nah kalau doa yang pake Berdekat apa-apa tadi Dia gak tau Tujuannya kemana Ayatnya itu untuk apa Sebetulnya tidak ada Serah rinci Menjelaskan bahwa Untuk mengeluarkan jin Atau menghancurkan Alat-alat sebetulnya tadi Itu gak ada Gak spesifik Gak spesifiknya Gak ada Ketika Ayat yang dibacakan Tujuannya sudah pasti untuk Mengeluarkan jin Dan gitu Dengan ayat tersebut Untukannya Ketika ada ayat yang dibacakan Tidak nilai ta'ala Tapi untuk tujuan tertentu Dan maksudnya juga Dia gak paham Gitu Misalkan Kayak ginilah Kita mau makan Baca Bismika Bismika Kalau mau makan Gak sesuai Berarti Bahasa Arab Anggap orang Yang gak paham Gitu ya Tauzan Itu Yang dianggap Bisa menjadi Ketika kita tidur Gak ada salah doanya Tapi doanya Benar itu Bukan Allah yang melindungi Kita Tapi Dianggapnya Bahwa doanya Itu benar Pak Aji Itu benar Pak Aji Padahal itu Kita tidur Kita naik kendaraan Kita itu Ini Allah itu sudah Sudah Mengeset Merencanakan Kalau memang seseorang Itu dia mau Maut akan datang itu Mau dia tidur kek Mau dia duduk Merokok apa aja Itu selesai Nah kalau Allah itu Mau menginginkan Orang itu Exist Karena dia itu Menurut Allah itu Masih manfaat terus Ya orang itu Mau dia apain juga Keluar aja Dari Lubang jarum Gitu Betul Paham ya Dia akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala Dari lubang jarum Yang dia disini Di hujan Jarum yang begitu banyak Dia keluar aja Cium Gitu Karena orang Mikirnya seperti itu Gitu Yang Yang harus difahami Nah cuma Yang Yang Orang harus pahami Itu begini Secara nalar biasa Secara nalar itu begini Kalau Saya itu berdoa Kepada Allah Yang saya sendiri Allah itu Yang saya sembah Bukan kemana-mana Allah Khalid Yang menciptakan Dan kita Makhluknya Dan senang jasa Faham Kita imani Yang menurunkan Rasul itu kan jelas Nah kalau saya mohonnya Padahal Serius Otak saya Hati saya Mulut saya itu Mendoakan serius Padahal Kemudian Ada Gak cuma Satu dua orang Banyak orang Gara-gara Satu dua orang Yang dia ngomong Salah Kemudian Dia sampaikan Di tempat Taklin Dia ngomong Ustadz Danu itu Kolaborasi Dengan Jin Jadi pada waktu Dia itu Doain Dan langsung Sembuh Nah itulah Ustadz Danu itu Kolaborasi dengan Jin Makanya statement begitu Ini kurang lebihnya Ini Orang Di dalam Taklin Dia ngomong seperti itu Orang itu Sama halnya Kalau saya berdoa pada Allah Ta'ala Dan Allah memberikan kesembuhan Pada Narasumber yang ada di siraman korbu Itu kan rata-rata sembuh itu Padahal kita yakini memang Semuanya dari Allah Kalau dia meyakini itu dari Jin Berarti orang itu Yang dia rata-rata Pendakwa Dia ngomong seperti itu Berarti Menyamakan Allah itu Dengan Jin Yang dia fikirkan Yaitu sir Dan itu orang itu Akan dilaknat oleh Allah Ta'ala Pasti Walaupun dia seorang muslim Dia akan dilaknat Karena itu harus difikirkan Jadi orang itu harus mau belajar Jangan ditaklew Ditelan Mentah-mentah Enggak mau belajar Akhirnya Enggak mau melihat acara Enggak mau ini Enggak mau Akhirnya apa? Bodoh dia Dia dibodohkan oleh gurunya Yang senantiasat Gurunya itu nanti akan bertanggung jawab di akhirat Kalau gurunya menurunkan ilmu yang salah Itu akan menjadi dosa jariah sebenarnya Dan dia punya klaim Klaim ditaklem adalah Klaim Bahwa menurut dia Menurut gurunya itu Allah itu adalah Jin Tahu enggak dia sudah Dia enggak akan bisa Dia mendengarkan vlog kita Karena dia anti Kalau sudah anti Orang tersebut Tahunya nanti Di akhirat Setelah dia bilang Saya menyebarkan kebenaran Wahai Allah Malaikat bilang Bohong Yang kamu sebarkan itu adalah Fitnah Fitnah Dan dosa Malaikat mencapai seperti itu Masuklah dia ke neraka Selama ini Amal sholahnya Hilah Itu ada dalam surat An-Nahu Itu orang enggak tahu sebenarnya Makanya Kalau saya yang dibegitu ini Saya cengar cengir Kenapa? Loh yang begitu itu Kan saudara saya Sama-sama mengucap As-Hadu ala illaha illallah Wa as-shadu anna muhammada rasulullah Kalau dia mengucap begitu Ya itu saudara saya Ustaz Dano Ustaz Dano itu kan di final mereka Ya Ini enggak apa-apa Dia belum dapat hidayah kok Ini enggak gitu aja Enggak klarifikasi Klarifikasi apa? Bumi sama-sama muslim Ini sudah enggak apa-apa Beliau Menurut beliau Beliau lebih pandai Hanya bisa dibicarakan Kalau sudah begitu Nah inilah yang harus hati-hati Nah Kalau seperti ini Terus Berlanjut Inilah Yang namanya Dalam salah satu hadis Bukhari muslim Bahwa rasanya Ada banyak Muncul fitnah Di sekitar rumah kita Rumah kita itu bisa Nah ini sudah banyak fitnah Berarti itu adalah Tanda Akhir Zaman Makanya saya Tak mau jawab Karena Ya Karena Dia saudara saya Yang jelas Yang jelas lagi Bahwa dia tidak sadar Bahwasanya Apa yang Dia lakukan itu Menjadikan dosa saya Diambil oleh mereka Dan nanti kalau dosa itu Habis Amal surah mereka Diberikan oleh Allah kepada saya Mereka tidak sadar Kenapa Hadis tersebut Mereka Hilangkan di otak mereka Karena Kebencian yang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Awalnya Tidak ada Awalnya Nah seperti itu Jadi intinya adalah Tidak ada 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 Karena pada waktu do baca fatihah di awal doa itu menurut saya lah ya, fatihah itu sendiri doa untuk kita Jadi harus paham lah, fatihah itu kan doa untuk kita kepada Allah Ta'ala Ikrah kita bahwa kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, hanya memperlindungan kepada Allah Mengingatkan diri kita sendiri bahwa Allah lah satu-satunya jalan yang lurus, satu jalan yang Sama akan terbaik untuk kita, makanya kalau di acara ini banyak sekali jen yang minta dikeluarkan walaupun dia tumbal, walaupun dia sarat, walaupun ikan Karena jenia itu udah bisa membaca, melihat acara kita di TV tuh jenia itu melihat siapa, iya dia langsung siapa ini Dia gitu lah, itu kalau udah dukunya ikut memantau, melihat gitu Kayak kemarin dukunya pakai topeng ya, jangan tahu Ya dukunya sampai ketakutan dia pakai topeng Nah, disitu sebenarnya dukunya tahu yang saya menghadapi ini nih Nah, dia mau nyoba sebenarnya, dia belum pernah tahu Tapi, ya itu tadi, kita jelta aja dukunya, aku bikin cacat anakmu Padahal kalau Mas Bupi tanya, emang bener Ustadz? Ya kami, ya Cuma getak dong Cuma getak aja Tapi works Untuk boleh-boleh Iya, aku punya anak Iya, untuk pasti punya anaknya, dukunya sendiri kan ngomong, jangan Ustadz, jangan Ustadz, kan gitu Pokoknya, saya ingin cacat, jangan Ustadz, tolong jangan lah, baru dia jipet Emang kamu aja yang bisa ngancam Tapi itu dukun Kalau teman-teman pendakwa, nggak usah dihancam Nah, biar nanti dia yang ngancam itu malaikat sama Allah aja Baik Jadi, eh guys, besarnya nih, mudah-mudahan teman-teman sedulur Bisa nonton dari awal Jadi itu, pertama ketika kita akan melihat apakah seseorang itu memang sakit secara biasa Ataupun secara lewat sistis, metafisika, bisa dibilang seperti itu Pertama, datang ke dokter dulu Kemudian kalau nonton sering nonton serangan pulbu, di dasar akhlaknya dulu Iya, saya niatnya pasti akhlak dulu Kemudian juga dilihat dari ketika memang ada makhluk dalam tubuhnya Memang muncul Dengarkan apa yang keluar dari mulutnya Dengarkan aja Apakah ini jin kah, yang disuruh, atau ini ilmu, dan lain sebagainya Yang intinya, sering-sering nonton serangan puluh lah Kemudian di sini bisa menjadikan pembelajaran, insya Allah Di jalan Allah Amin Amin Ya Allah di jalan barat Nonton juga di Youtube kini juga Gila Sama Youtubenya Pak Ji Hasan Bisi BFC Hasan Bisi BFC BFC itu apa sih Pak Ji? BFC Hasan Bisi Hasan Bisi Fans Club Fans Club BFC 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 Alhamdulillah Mudah-mudahan menjadi manfaat Untuk semua yang menyaksikan konten ini Yang menonton Baik juga untuk kita yang ada di sini Semuanya menjadi manfaat Jadi pembelajaran untuk kita Mungkin Kedepannya nih Pak Ustadz Seumpama nih Ada praktisi Katakanlah dukun Mau ketemu Pak Ustadz Mau ngobrol Atau mau lebih membuktikan bahwa Apa yang dilakukan ini semuanya selama ini adalah salah Walaupun ini tuntunan dari pendahulunya gitu Bisa Pak Ustadz Boleh Apa-apa Ngobrol aja sih Di vlog ya Di vlog Di vlog Bikin konten seperti ini Untuk ilmu Pak Ustadz Untuk ilmu Bahwa Semua yang terjadi Atas izin Allah Dan semuanya sesuai dengan syarikat Begitu Jadi intinya Mau kembali ke jalan Allah Itu dia Jangan pansos Ya jangan pansos Dan kembali ke Allah Terima kasih sudah menyaksikan konten ini Benar-benar bermanfaat Alhamdulillah Alhamdulillah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.